Abis besok tadi ya apa namanya keadaannya sehat di dalam terus biasa kan karena disitu ada Bang Cobra bikin lagu baru lagi untuk polisi Indonesia gitu tadi masih berupa catatan gitu kan jadi doain aja mudah-mudahan masalah ini cepat selesai nanti ada planning buat rekaman juga dan di minggu ini juga aku mau recording lagu baru ciptaannya Bang Cobra juga Cinta Sejati judulnya sama Only God Knows yang aku sendiri itu loh nyanyinya ini inspirasi dari kisah nyata kan inspirasi dari kisah tentang orang-orang yang selalu menjatuhkan ya kan yang terlalu mungkin menghina fitnah-fitnah yang seperti itu jadi mungkin ungkapan perasaan hati ya dan apa namanya mudah-mudahan nanti lagunya diterima di masyarakat jadi di dalam itu Gali mengisi kekosongan waktu ada Bang Cobra juga terus apa namanya karena vokalis dari Kakak Ben mereka memang disana banyak inspirasi gitu loh untuk menuju hal-hal yang lebih positif selain beribadah di dalam juga sehat itu siapa sih orang-orang yang menjatuhkan Gali dan Jumat apa saja kalau curhat sih tadi nanyain karena kan disini kan jam busutnya kan terbatas jadi dari Jumat satu minggu kan nggak ketemu jadi pas tadi ketemu nanyain gimana aku keadaannya gitu kan kegiatannya apa aja kalau Gali disini masih tetap apa namanya ya beribadah terus juga apa namanya banyak dapat inspirasi yang baik-baik lah disini ngilangin kangennya bagaimana nih ngilangin kangennya harus dateng tiap hari tapi kan Jumat Sabtu minggu kan nggak bisa makanya tadi dia aduh lama banget ya nunggu tiga hari katanya kan Jumat Sabtu minggu baru ketemu lagi Senin tadipun aku juga habis syuting juga pagi jadi tadi dateng sini juga udah jam 12 sih jadi cuma ada waktu 3 jam kan karena kan habis waktunya kan sampai jam 3 gitu jadi 3 jam kayaknya 5 menit ya bawa makanan tadi bawa rokok gitu kan terus bawa nasi padang biasa soalnya yang simpel-simpel nanti masuk lagi ya kan kayak kemarin kan sempet diberita lucu-lucu tuh di restoran cepet saji lah apa gitu jadi aku tadi sembari jalan yaudah langsung ada beli padangnya di ini di restoran di dalam polda karena Gali juga suka banget apa makanan sekolahnya Gali-Gali itu? kalau Gali itu tipe orang yang makannya sebenarnya apa aja yang penting aku dateng aja dia udah seneng gitu jadi tadi aku bawain gulai ayam terus aku juga bawa beberapa bungkus kan buat temen-temen yang lain juga di dalam sini jadi kita selalu begitu kan saling perhatian lah jadi ada kan dari istrinya bawain kue gitu jadi enak juga sih setiap hari ada gantian makanan aku bawa nasi-nasi kerjaan keganggu gak sih bolak-balik? enggak sih selagi itu kan merupakan tanggung jawab moral juga buat aku kan selaku pasangan kita pastikan dalam suka ataupun duka kan kita harus tetap berkomitmen jadi memang aku prioritaskan untuk khusus tetap dateng dalam situasi apapun tadi dateng ada kamar atau ruang khusus mungkin? enggak ada sih kita di dalam tadi semuanya kan ya maksudnya jam jenguk kan bebas ya tadi ada Chris ada Ray juga di dalam sempet ngobrol-ngobrol juga terus ya udah ada Gali gitu mungkin sama kayak Mas Denning itu kayak beli untuk gilik asmara gitu mungkin? nah ada sih kalo di dalam sini nge-nge-nge emang ada ya? Karena kan aktivitasnya juga paling olahraga sesekali kan di dalam sini, biasalah jadi agak kayak gemukan gitu ya, karena kan mungkin banyak aktivitasnya kan gak seperti biasanya.